Pemirsa, selanjutnya saya akan perkenalkan Anda dengan perempuan muda yang seorang maestro petani di dunia perbenihan dan juga cabai. Perempuan ini adalah maestronya. Kebun cabainya puluhan hektare, baik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta maupun juga di Jawa Tengah dan juga bahkan di Jawa Barat. Inilah Dwi Susi Lawati, perempuan warga Harjo Binangun Pakem Sleman, seorang petani cabai sukses. Susi tak segan-segan bagikan ilmunya kepada siapapun yang ingin bertani cabai. Di saat tanaman cabai milik para petani mengalami gagal panen, Susi tak pernah mengalaminya. Menurutnya, ada banyak kesalahan yang dilakukan petani cabai selama ini. Susi mengajak petani memanfaatkan lahan selah dengan tanaman lain atau tanam tumpang sari. Pada 50 hari pertama, dapat ditumpang sari dengan semangka. Setelah semangka panen, tanaman cabai ditumpang sari dengan ketela pohon, kacang panjang, dan bawang merah. Jika harga cabai sedang jatuh, hasil panen tumpang sari akan mampu mendukung pendapatan petani dan juga sekaligus mengganti biaya olah tanam cabai. Namun, saat harga cabai tinggi, hasil tumpang sari akan menambah pundi-pundi petani. Dengan tumpang sari semangka saja, setiap 500 meter persegi tanaman, cabai mampu menghasilkan 10 juta rupiah dari semangka. Belum lagi dari tanaman tumpang sari berikutnya. Namun, ia berpesan petani harus berani melakukan mekanisasi pertanian agar lebih efektif dan juga efisif. Maka dari itu, saya ajarkan untuk tumpang sari. Tujuannya, tumpang sari kan makanannya bersamaan. Jadi, biayanya sama. Tapi, dia sudah bisa mengeluarkan hasil lebih dulu. Karena untuk tumpang sari, seperti kacang, seperti semangka, itu 60 hari sudah bisa dipanen. Kacang pun sekitar 50 hari sudah bisa dipanen. Dari itulah untuk mengganti biaya-biaya yang sudah dipakai. Nanti, jika harga cabai ini murah, itu tetap masih ada untungnya. Karena biaya sudah diganti dengan hasil tumpang sari.